Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Memang Nabi SAW itu mengaitkan antara rasa damai dengan hijrah Kita ambil satu hadis Al-Muslim man salimal muslimuna millisanihi wa yadi Muslim itu yang selamat orang Muslim Dalam riwayat Imam Ahmad yang selamat manusia bukan cuma orang Muslim Dari gangguan lidah dan tangannya Coba lihat Baru Nabi melanjutkan dan orang yang berhijrah itu adalah yang meninggalkan keburukan Jadi ada kaitan antara keislaman dan akhlak Anda meninggalkan keburukan berarti Anda berakhlak Anda Muslim itu berarti Anda memberikan rasa aman dan keselamatan Buat seluruh manusia Itu nilai-nilai pada hijrah Yang mestinya setiap kita membuka penanggalan Tanggal 1 Muharram tahun sekian hijrah Supaya tergambar nilai-nilai itu Dan akhlak itu tidak lahir serta-merta Akhlak itu lahir dari pembiasaan Terima kasih Terima kasih